Buruh Rumah Sabit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosorat Mojo atau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang adil di sini Yang saya hormati Kepala Kusus Mas Salat, Kulau Teluk, Melati, dan Kalimba Yang saya hormati Kepala Bata Usaha, Kudir I, Kudir II, dosen-dosen, seluruh pengelola perkenut Kapuas serta seluruh staff Yang saya hormati Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia serta seluruh mahasiswa akbar yang saya cintai Pertama-tama, mari kita perhatikan putih syukur dan berat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan nikmat dan karuniannya Mata kita akan terhadap ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pemasangan kapintai atau pemasangan kap untuk mahasiswa akbar Angkatan 12 Tahun Akademik 2012-2013 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian Padirin serta seluruh mahasiswa yang berbahagia Pada pagi hari ini tentunya adalah merupakan suatu hari yang bersejarah untuk mahasiswa akter angkatan ke-12 ini Karena pada hari ini Anda telah dilakukan pemasangan kap yang berarti, yang berarti bahwa mulai saat ini saudara-saudara sekalian berhak untuk melakukan atau mengikuti kegiatan praktik klinik keperawatan di lahan praktik baik di rumah sakit, di puskesmas, dan juga di masyarakat Jadi tentunya ini adalah membahagiakan dan membahagakan sekali untuk saudara-saudara sekalian Namun dibalik itu, tentunya pada hari ini juga Anda sudah memiliki tuntutan yang lebih besar dari yang sebelumnya Tanggung jawab Anda, kewajiban Anda tentunya lebih besar Karena dengan memakai baju putih-putih ini bukan berarti Anda sudah menjadi seorang perawat yang profesional Tetapi Anda baru akan memulai untuk menjadi perawat yang profesional Perawat yang profesional adalah merupakan perawat yang memiliki 3 domain Yang memasai 3 domain Yang pertama adalah ilmu keperawatan Yang pertama ilmu keperawatan Yang kedua adalah keperampilan keperawatan Dan yang ketiga adalah sikap atau etika atau berlaku keperawatan Jadi ketika hal ini harus seimbang Ketika hal ini harus Anda kuasai setara seimbang Tidak boleh hanya satu atau dua yang Anda kuasai Bayangkan saja seorang perawat hanya memiliki keilmuan yang bagus Keterampilan yang bagus Tetapi tidak mempunyai sikap dan etika keperawatan yang bagus Apa jadinya rumah sakit? Apa jadinya puskesmas? Setiap hari akan di komplit oleh masyarakat Setiap hari akan masuk koran Karena wartawan LSM akan selalu berdatang Jadi tidak ada yang lebih menonjol pentingnya Semuanya sama rata Ketika domain tersebut harus Anda kuasai setara baik dan setara seimbang Anda memiliki sikap yang bagus Memiliki etika keperawatan yang bagus Memiliki ilmu yang bagus Tetapi Anda tidak memiliki keterampilan krimi keperawatan yang bagus Bagaimana Anda bisa merawat pasien dengan baik Mengasangin pus tidak bisa Melakukan perawatan buka tidak bisa Jadi akhirnya Anda tidak bisa juga menjadi seorang perawat yang profesional Oleh karena itu Mulai pada hari ini Anda dituntut Kewajiban tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa Harus belajar, 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 dan belajar Saya pernah mengatakan bahwa dalam hidup kita ini kita perlu berbekal duit Duit bukan segala-galanya Tetapi tanpa duit tidak akan bisa berbual apa-apa Tetapi duit yang saya maksud bukanlah duit sekedar duit uang Sebagai mahasiswa Saudara-saudara harus berputar pada duit itu Doa, usaha, iman, dan takwa Untuk mendapatkan prestasi yang bagus Memiliki keilmuan, keterampilan, sikap yang baik Maka Anda harus kacin berdoa Berdoa dan berdoa Apakah cukup dengan berdoa Anda bisa menilai Mendapatkan nilai yang bagus Mendapatkan prestasi Mendapatkan nilai A semua Dengan IPK 4, IPK 3,5 Saya rasa itu mustahil Maka harus diimbangi dengan usaha Apa usaha yang Anda lakukan Belajar, 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 dan belajar Tidak cukup hanya sekali Tetapi berulang-ulang Belajar, belajar, belajar Setelah Anda masuk di berguruan ini Tidak ada lagi mahasiswa Atau Anda sekalian itu yang bodoh Tidak ada Semuanya itu pintar Yang membedakan adalah tingkat IPU-nya Ada yang 110, 115, 120 Bahkan 130 ke atas Kalau yang IPU-nya lebih tinggi Mungkin baca sekali, dua kali Dia sudah bisa memasai Tetapi kalau itu yang lebih rendah itu Perlu dua kali, tiga kali Yang pada akhirnya nanti Output atau hasil yang didapat bisa sama Asalkan semua saling menyadari Kemampuan masing-masing Jadi usaha sangat diperlukan Selanjutnya Iman Anda harus memiliki keyakinan Keyakinan di dalam belajar Sebagai mahasiswa Kalau Anda sudah berdoa Anda sudah berusaha belajar Anda harus yakin Saya bisa Saya menguasai ilmu ini Saya bisa keperampilan ini Saya tahu Aturan-aturan epika Keperawatan ini seperti apa Anda harus yakin Bagaimana wujud keyakinan itu Buktikan dengan latihan-latihan Latihan-latihan dan latihan Dicoba-dicoba dan dicoba Di lahan praktik Di laboratorium terlebih dahulu Sebagai contoh Untuk memasang impus Memasang katheter Masang NGT Perawatan tuka Betting Injeksi Berbagai macam injeksi Anda harus yakin Begitu Anda disampai Ke lahan praktik Ke klinik Ke klinik Ke masyarakat secara langsung Dengan pasiennya ini manusia Anda yakin harusnya Anda sudah bisa melakukan itu Dan dimulai dari mana Dari laboratorium keperawatan Laboratoriumnya harus Memenuhi tanda Kemudian Anda harus Berserah diri Berserah diri Terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa Tugas perawat adalah Tugas yang mulia Tugas kemanusiaan Jadi segala sesuatunya Harus Anda Serahkan kepada Yang Maha Kuasa Jangan nanti selalu Memikirkan embel-embelnya Jangan pasien nantinya Dijadikan sebagai ladang Untuk semata-mata Mendapatkan Finansial income Itu sangat tidak terhubung Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa yang terbahagia Saat ini persaingan mencari lapangan kerja dari lulusan Anglimatia keperawatan ini Sangatlah ketat sekali Sangat ketat sekali Di Indonesia Ada lebih dari 300 Perduan Di Akper Akademi Keperawatan Dan kalau tidak salah Setiap tahunnya meluruskan Tenaga Anglimatia Keperawatan Lebih dari Tiga puluh lima ribu Per tahunnya Lebih dari Tiga puluh lima ribu Per tahunnya Baru-baru ini Saya ada mengikuti pertemuan Di Pelanggaraya Dan saya mendapat bocoran Dari Pemekes dan Askes Bahwa Pemerintah Indonesia Indonesia Mulai tahun 2014 2014 kalau tidak salah Apakah Tanggal 1 2014 atau 2015 Itu akan meluncurkan Program Pelayanan Kesehatan Yang disebut JSM Jaminan Sosial Nasional Di Bidang Kesehatan Dan itu nanti Seluruh Masyarakat Indonesia Itu akan masuk Dalam Kepesertaan JSM tersebut Selambat-lambatnya Tahun 2018 Selambat-lambatnya Tahun 2018 Untuk tahap awal Kalau tidak salah Itu Kepesertaannya Dimulai dari Askes Dan JBKM Yang ada disini Atau yang Sering disebut JANGKESMAS Nah Bocoran yang saya terima Dengan adanya Program ini Sampai tahun 2018 Nanti Diperlukan Tenaga Ahli Mahdiah Keperawatan Sebanyak 110.000 110.000 Namun Kalau kita hitung Dari sejak sekarang Lulusan yang kemarin Lulusan yang kemarin 35.000 2013 35.000 2014 2015 2016 2014 2014 7 tahun Dengan Dengan Lulusan Lulusan Yang sudah Sebelumnya Mereka yang belum Teraku Mobil Itu diprediksikan Sebesar 400.000 400.000 Jadi Persaingannya Sangat Tepat Memang ini Peruangnya Banyak 110.000 Tetapi Nanti Pada tahun 2018 Sudah tersedia Sekitar 400.000 Ahli Mahdiah Keperawatan Oleh karena itu Lulusan Akademik Keperawatan Khususnya Akademik Keperawatan Tepat Kapuas Itu Harus Mempersiapkan Diri Ya Institusi Dan Kompetita Daerah Harus Membekali Lulusannya Ini Dengan Sesuatu Yang menjadi Unggulan Yang Sekiranya Itu Dapat Dimanfaatkan Untuk Bersaing Merebut Lawangan Pekerjaan Ini Bersaing Merebut Lomongan Pekerjaan Perlu Kami Sampaikan Kepada Ibu Kepala Dinas Dan Bapak Ibu Hadirin Yang ada Di sini Untuk Mengantipasi Hal tersebut Akter Bank Kapuas Merencanakan Suatu Program Sebelum Mahasiswa Kita Ini Lulus Itu Kita Akan Memfasilitasi Suatu Kegiatan Pelatihan Yang Bersertifikasi Kompetensi Dan Ini Mulai Tahun Ini Kita Menyelenggarakan Pelatihan DTCLS Kita Adakan Di Surabaya Di Rumah Sakit Dr. Supomo Itu Akan Kita Laksanakan Pada Akhir Bulan Mei Harapan Kita Nanti Lulusan Lulusan Provinsi DTCLS DTCLS Sudah Memiliki Sertifikat Kompetensi Yang Apabila Mereka Kerja Dan Diberlukan Oleh Instansi Yang Dilamarnya Mereka Sudah Siap Dan Kemudian Diluar Daripada Itu Bahwa Rencana Kami Pada Tahun Ini Mulai Tahun Ini Setelah Laboratorium Perawatan Yang Ada Di Akhir Memenuhi Memenuhi Minimal Untuk 60% Dari Standar Minimal Yang Seharusnya Itu Kita Akan Menghadakan Kuliah Tambahan Atau Pelajaran Ekstra Kulikuler Tentang Penguasaan Keterampilan Dasar Jini Keperawatan Seperti Pemasangan Infus Kateder MGV Gating Berawatan Buka Dan Sebagainya Itu Akan Kita Lati Mereka Satu Per satu Melaksanakan Diluar Alrium Kebetulan Kalau Untuk Tahun Ini Itu Ketersediaan Alat Yang Ada Di Labur Setelah Di Inventarisir Itu Baru 35% Dari Standar Minimal Labur Keperawatan Hanya Standar Minimal Itu Plus Sudah Ditambah Dengan Pengandaan Yang Kemarin 77 Juta Dan Mudah-mudahan Setelah Nanti Masuk Pengandaan Yang 400 Juta Ini Sudah Bisa Mencapai 60 Atau 65% Boleh karena itu Berkaitan dengan hal tersebut Kami selalu Mohon Kepada Pemerintah Daerah Dalam hal ini Melalui Kepala Dinas Selatan Agar Selalu Mendapat Hubungan Apa Yang Menjadi Usulan Kami Selalu Mendapat Hubungan Untuk Pengadaan Sarana-Perasana Buna Meningkatkan Kualitas Output Daripada Jurusan Akber Dan Kapuas Seluruh Mahasiswa Yang Saya Banggakan Sekali lagi Saya Berbesar Bahwa Kedepan Tanggung jawab Anda sekalian Itu Makan Lebih besar Dengan Memakai Baju putih Sebentar lagi Anda Mulai Praktik Di rumah sakit Dan juga Di Ustizmas Selama ini Mahasiswa Mahasiswa Yang Pratik Itu Ada Sebagian Yang Merasa Wah Saya Nye Hebat Saya Ini Seorang Mahasiswa Upper Selanjutnya Kalau Menghadapi Pasien Kurang Memiliki Rasa Hurma Sebenarnya Itu Sangat Salah Sekali Karena Anda Mendapatkan Ilmu Dari Pasien Pasien Terjum Maka Hargailah Dia Perlakukanlah Pasien Pasien Itu Sebaik Baiknya Karena Tanpa Ada Pasien Apa Mungkin Anda Bisa Menjadi Seorang Perawat Nantinya Oleh Karena Itu Jagalah Sikap Anda Sekalian Etika Keperawatan Kalian Harus Anda Junjung Tinggu Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Waktu Yang Singkat Ini Sebelum Saya Akhuri Sambutan Saya Ini Kepada Seluruh Mahasiswa Mahasiswi Angkatan 12 Tahun Akademik 2012 2013 Yang Telah Dilakukan Pemasangan KAP Pada hari ini Saya Selaku Direktur Kepada hari ini Mengucapkan Selamat Dan Semoga Mulai Hari ini Juga Anda Bisa Berjuang Berjuang Dan Berjuang Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Publir Satu Tadi Perjuangan Daripada Penerus Anda Sekalian Penerus Perjuangan Keperawatan Yaitu Foren Nectangle Ini Perlu Dilanjutkan Perlu Dilanjutkan Pada zaman dulu Zaman susah Sekarang sudah Jangan enak Jangan terbue Dengan keadaan Anda harus selalu Belajar 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 Dan Belajar Perlu Anda Ketahui Bahwa Perawat Adalah Profesi Yang Mulia Keperawatan Adalah Tugas Yang Sangat Mulia Apabila Anda Jalankan Dengan Baik Maka Imbalannya Di Kemudian Hati Nanti Saya Yakin Pasti Akan Mengenakan Untuk Hidup Anda Sekalian Demikian Sambutan Dari Saya Saya Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh